Pores Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus penipuan dengan modus penggantian bar kode QR kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta Selatan. Setelah menyitar rekaman pengawas yang berada di masjid, polisi memastikan peristiwa yang terjadi di setiap masjid merupakan pelaku yang sama. Dan polisi saat ini masih memprofiling pelaku dan mencari identitasnya. Polisi berharap bisa menangkap pelaku dalam waktu dekat. Penelusuran kasus penipuan ini berdasar laporan polisi yang masuk dari salah satu pengurus masjid yang menjadi korban pelaku. Polisi telah menyitar rekaman kamera pengawas yang merekam aksi pelaku pada saat mengganti bar kode QR yang berada di masjid. Dari rekaman CCTV, polisi memastikan peristiwa yang terjadi di setiap masjid merupakan pelaku yang sama. Untuk pelaku kami dalami, sampai saat ini masih kami profiling, mohon doanya dalam waktu dekat bisa kita identifikasi dan kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Kami mendapatkan CCTV, kemudian dari CCTV itu tersebutlah kami coba menganalisa. Ya tentu dengan metode-metode investigasi, saintifik yang kami miliki. Dari fotorakomasi itu pelaku diduga sama? Sementara kami juga masih satu orang yang sama. Ya, mendoanya mudah-mudahan dalam waktu dekat, misalnya hari ini bisa kita identifikasi. Terima kasih. Lagi kami update lagi setelah kami dapatkan.